Nah ini juga organisasi, setiap anggota itu harusnya menjalani fungsinya masing-masing Tapi biasanya juga nih anggota yang pada pasif Mimpin muda kamu harus tau dulu nih, kenapa sih alasan dari anggota pasif Biasanya karena adanya ketidakjelasan arah organisasi Atau anggotamu merasa apa yang dilakukan yang gak penting Atau juga karena tujuan dari anggotamu ada yang lebih prioritas Terus apa sih yang harus dilakukan pemimpin saat ada anggota yang pasif 1. Cerdas dalam pembagian kerja 2. Disiplin menerapkan kesepakatan 3. Ajak ngobrol 4. Jangan keseringan menghandle pekerjaannya 5. Jangan ragu untuk menegur Anggota yang pasif bisa menjadi tantangan penuh pembelajaran untuk kamu dan organisasi kok Semangat terus ya pemimpin muda